Intro Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus Pembacaan Alkitab hari ini Senin 4 Oktober 2021 Terambil dalam Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 15-16 Kitab Keluaran Pasal 18 Ayat 15-16 Kata Musa kepada mertuanya itu Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah Apabila ada perkara diantara mereka Maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain Lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah Judul RHK kali ini Beritahukan apa yang Tuhan kehendaki Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Bangsa Israel adalah keturunan Yaakub Yang hidup 430 tahun Sebagai orang asing di Mesir Pasal 12 Ayat 40-41 Dan disana mereka hidup dalam perbudakan Dan fakta ini kita dapat mengatakan Bahwa mereka tentu tidak mengenal dengan persis Siapa Tuhan itu Bagaimana peraturan ketetapan dan keputusannya Atas semua perkara kehidupan mereka setiap hari Dan peraturan pertama yang disampaikan Tuhan Kepada bangsa itu melalui Musa ialah tentang Pasca Pasal 12 Ayat 1-41 Sebab hukum Tuhan nanti diberikan Tuhan pada waktu bangsa Israel tiba di Sinai Oleh karena itu dengan berbagai cara Musa harus memberitahukan kepada bangsa Israel Hal-hal yang berhubungan dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki Agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah Termasuk mengumpulkan bangsa itu Dan berdiri di hadapannya dari pagi sampai petang Untuk mendengar apa yang akan dikatakan Musa kepada mereka Berhubung dengan itu Dalam ayat 15-16 Ini tergambar dengan jelas Sebuah dedikasi pelayanan yang ditunjukkan oleh Musa Dalam melayani semua keperluan bangsa Israel Musa harus memberitahukan Apa yang Tuhan kehendaki Dan membimbing mereka Untuk lebih mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir Hal ini adalah sebuah pengabdian yang tidak kenal lelah Meskipun perbuatan Musa ini Akhirnya dikritik oleh Yitro, mertuanya Sebagai keluarga Kristen Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini Kita belajar dari kehidupan Musa Melaksanakan tugas dengan baik Dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya Seberat apapun dan menanggung resiko apapun Yang nanti ditemui Kita diminta untuk terus memberitahukan Hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Allah Dimulai dari dalam rumah kita Dan selanjutnya kepada setiap orang yang kita jumpai Di sekitar kehidupan kita Amin Mari berdoa Ya Tuhan ala kami Berilah kami keberanian Untuk memberitahukan Apa yang engkau kehendaki bagi kami Supaya setiap orang percaya Beroleh kemampuan Untuk melakukan kehendakmu Amin Terima kasih telah menonton